Terima kasih telah menonton! 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 Ya kalau dia makanya! Maksudnya aku ya nggak tahu dia! Kan itu hal yang nggak penting gitu loh Sampai harus ngurusin kepot tentang banyak orang Iya itu kan sebenernya nggak penting tapi Kenapa Mbak tanggepinnya serius banget! Lalu sampai ke polisi gitu? Iya iya iya, karena dia malah ngelabrak aku, dia maki-maki aku, ada sebuah... Lah gimana sih orang dia yang ngatain kok dia yang ngelabrak? Iya makanya itu, dia yang ngelabrak aku. Dia ngelabraknya karena apa? Dia bilang gini, eh sorry, jadi dia itu kan memposting kan chatan aku itu pada saat aku nawarin dia berlian-berlian. Oke ya. Dan aku tuh nawarin dia namanya juga gue pedagang kan, nawarin orang kan ga ada hukumnya, boleh-boleh aja. Tapi itu berliannya ga asli ya waktu itu ditawarin? Itu asli semuanya. Semua sampai kemarin aku akhirnya apa namanya pake alat gitu ya. Kayak di liput media juga. Tapi ntar dulu, tadi jadi belom selesai. Tadi jadi nawarin berlian gitu terus chatting-nya di... Chatting-nya diposting di salah satu akun HS itu. Terus disitu aku dituduh ini loh berlian ini aja KW yang dia tawarkan ke saya. Mungkin si Jetty ini lupa kali kalau misalnya aku akan inget itu chatting-nya itu aku tunjukkan ke siapa-siapa. Mbak Barbie tapi emang yang asli ada? Yang asli iyalah pasti. Itu biasanya kalau barang mewah asli gitu kan mahal. Uangnya dari mana, bisnis apa. Kalau aku kan ada toko berlian sendiri. Tapi berlian yang dijual itu asli dong? Asli semua sama yang dipake pun asli semua sebenernya. Ini asli ga? Semuanya asli, itu kan anggepan dia aja. Jadi kapan-kapan schedule pake yang KW? Nia kayaknya... Boleh nanti aku pake yang KW ya. Kayaknya kamu kalah deh emang Mbak Barbie. Kamu ga ada yang kayak gini-gini tuh kamu ga ada. Udah ga ada, ga ada. Kalau aku kan emang pedagang, jadi kan biasa lah. Kalau namanya juga kita pedagang. 11-12 sama Hotman Paris ya tangannya. Berat ya. Bentar lagi remor ya. Oke tapi dulu katanya nih Mbak Barbie juga pernah shooting bareng sama Nia waktu itu. Oh iya, zamannya Nia mesti ABG dulu. Yang pas bagian mana sih Mbak? Aku tuh waktu di Bidadari kan ga ada perannya. Hahaha bisa aku ya. Mau tau? Kita liat aja nih transformasi foto Mbak Barbie dari zaman dulu ya. Iya. Ini waktu shooting apa nih Mbak? Ini shooting Bidadari. Lah ini jadi yang mana sih Mbak? Gedut banget. Oh ga ketemu dong. Iya kita jarang ketemu. Kok sekarang berubah banget sih? Ini tahun berapa berarti? Tahun 2000. Tahun 2000 sekarang. Sekarangnya sama nyokapnya diantarin terus. Iya. Sekarang mancung banget. Oh iya iya iya. Ih banyak yang berubah nih Mbak. Ini kan berat aku 105 kg. Iya wow. Sekarang udah 45 kg. Itu ngapain aja tuh berapa tahun bisa balik kesini? Aku 3 tahun jadi aku punya inspirasi. Kayak Nia. Kayak ini. Kalau Nia mah emang udah seksi dari dulu kan udah langsing. Ga berubah dia memang. Mbak Barbie emang kalau kurusan jadi tambah mancung juga ya? Engga jadi gini. Dulu aku ini sempet akhirnya aku lioperasi. Karena aku infeksi filler dan itu udah aku udah kasih tau ke meginya juga banyak sih. Pertama kali utak-atik muka apa? Bagian mana? Filler. Filler itu. Idung? Iya. Idung. Idung juga cuman batangnya. Karena kan aslinya aku juga ga pesek-pesek banget. Kalau itu pesek kan. Ya salah foto ya? Engga namanya gendut. Salah nge-print. Udah gitu terus kalau. Udah aku di filler. Batang. Udah gitu terus lanjutannya? Akhirnya 2-3 tahun kemudian biasa namanya cewe kan ada dokter yang lebih murah lagi. Gitu-gitu kan. Gitu kan. Ternyata ya ternyata. Dari kemana? Dari idung ke? Dari idung terjadi infeksi. Oh. Dan itu aku harus 3 kali itu awalnya cuman di kuret aja bagian batangnya. Terus ternyata 2 minggu kumat lagi jadi dia infeksinya parah udah bernanak parah banget. Dan itu bahaya kalau menjalar ke mata bisa busa. Iya. Terus akhirnya sama dokter bedah di bilang ini kamu harus di operasi. Nah harus di operasi. Sekalian aja deh gitu. Sekalian aja deh tambahin 5 cm daripada di operasi-operasinya. Soalnya dibongkarnya juga sama. Mbak tapi berapa duit itu udah permak-permak? Kalau aku ngurusin aja udah abis 4 m lebih lah. Lebih dari. 4 m. Iya ngurusinnya. Tapi ini kalau misalnya Mbak Barbie kan permak bagus. Ada juga nih yang permak. Emang ada permak? Emang ada permak? Iya. Ini pokoknya kesamaannya adalah mereka bintang dari jaman dulu. Main sinetron dari jaman dulu. Sekarang kita panggil. Kita lihat apa yang di permak. Apa yang di permak. Apa aja yang di permak. Silahkan Mbak Femi. Femi Permatasari. Untuk episode ini Mbak Femi cuma senyum-senyum aja. Iya jadi episode depan baru nanya-nanya ya. Jangan kemana-mana tetap di Ngopi Dara. Ngobrol Pagi with Jujat. Enia. Ada yang nyinyir biasanya netizen kan? Oh udah pasti ada. Kak Femi gimana? Iya kan dibilang katanya satu muko operasi. Enggak ada yang di operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!